Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah saya. Jika pada sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang bahasa pemrograman pada mata kuliah pengantar literasi digital, pada video kali ini kita akan coba untuk berkenalan lebih jauh tentang salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mungkin namanya sudah tidak asing ya, yaitu Python. Jadi Python ini dirilis pada tahun 1991 oleh seorang matematikawan dan juga ahli komputer dari Belanda yaitu Guidovan Rosum. Dia berpikir bahwa bahasa pemrograman itu tidak seharusnya sulit, karena jika bahasa pemrograman sulit, dia yakin akan dengan sendirinya bahasa tersebut punah. Nah, bahasa Python sendiri sebetulnya namanya itu bukan diambil dari nama ular, tetapi nama Python ini diambil dari grup komedi, grup komedi yang pada era tersebut cukup terkenal yaitu Monty Python. dan Monty Python atau Monty Python. Nah, akhirnya setelah dirilis, semakin lama bahasa ini semakin populer, dan pada tahun 2000-an sudah mencapai versi ketiga yang lebih sempurna, dan pada video kali ini kita akan coba untuk tutorial juga ya, dan kalian langsung saja install Python juga di perangkat kalian. Nah, tapi sebelum masuk ke tutorial, mungkin kita langsung atau kita bahas dulu ya, terkait kelebihan dan kekurangan Python. Nah, mulai dari kelebihannya dahulu, saya tadi bilang bahwa bahasa Python ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini artinya bahwa bahasa Python itu bahasa yang cukup mudah dipahami, karena menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Keawalnya kan komputer itu menggunakan bahasa binari ya, yang hanya menggunakan angka. Nah, tapi kalau Python ini sintaks dan juga fungsi-fungsinya itu bisa kita wakilkan, kodenya itu menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Oke, nah, selain itu Python juga bersifat open sources, dan kita bisa dengan mudah menginstallnya, men-download dan menginstallnya di komputer kita. Kemudian juga Python ini bisa dipakai di berbagai sistem operasi ya, baik itu Windows, Apple, dan yang lainnya. Nah, tapi tentunya bahasa Python juga memiliki beberapa kekurangan, seperti banyaknya memori yang akan dibutuhkan oleh komputer kita saat kita menjalankan bahasa Python. Kemudian juga bahasa Python ini tidak cocok jika kita ingin membangun suatu mobile app. Dan karena bahasa ini adalah bahasa yang membutuhkan kompiler, jadi juga performa komputasinya bisa sedikit lebih lama. Tapi terlepas dari berbagai kekurangan tersebut, Python itu masih sangat worth it untuk kalian coba. Karena dia juga akan sangat bermanfaat pada mata kuliah ini ya, Artificial Intelligence dan juga Data Analytics. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari install dulu ya. Mungkin ada yang sudah pernah install ataupun ada yang belum. Nah, kita akan coba masuk dulu ke Google Chrome dan kemudian kita download Python for Windows. Nah, di sini kalian bisa langsung masuk ke website www.python.org. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan pada ingin mendownload sesuai dengan spesifikasi ataupun sistem operasi dari perangkat kalian. Nah, misalnya yang saya itu Windows 64-bit. Nah, ini ukurannya itu sekitar 25 MB. Nah, tapi sebetulnya saya sudah pernah menginstall Python. Sudah pernah menginstall Python. tapi saya rasa merilisan di tahun 2023. Nah, jika sudah ada, ini kalian bisa klik ya install. Nah, sebetulnya kalau saya sudah pernah install, jadi aplikannya seperti ini. Jika belum, kalian bisa lakukan seperti ini juga ya. Kita updating saja untuk yang saya. Oke, proses penginstallannya pun berjalan tidak cukup lama. Oke, jadi kita biarkan dulu. Kalau misalkan kita sudah ingin mengecek nih, kita ingin mengecek apakah di perangkat kita ini sudah terinstall Python atau belum, kita bisa pergi ke command cmd aja. Command from. Nah, kalian bisa masuk di sini. Kalian bisa ketik di sini ya. Nah, ini di sini sudah ini sudah ada beberapa informasi Python apa yang sudah terinstall pada perangkat kalian. Nah, karena saya tadi baru install yang baru, jadi ininya masih ada perubahan. Nanti kita cek lagi. Nah, untuk menggunakan Python itu, ada beberapa opsi ya. Ada beberapa opsi. Yang pertama, jika kalian ingin menggunakan software yang sudah ada, kalian bisa menggunakan Visual Studio Code. Saya ingat pernah pernah apa yang meminta kalian untuk mendownload Visual Studio Code. Nah, untuk penggunaan Visual Studio Code, kalian perlu masuk dulu ke bagian ini ya, ke bagian extension. Di sebelah sini, extension. Kalian perlu menginstall dahulu Python. Nah, ini kalian perlu install dahulu. Jika kalian sudah ada tulisan seperti ini, itu artinya sudah terinstall di perangkat kalian. Oke, nah. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan ini, menggunakan Google Colab atau kolaboratori. Nah, kolaboratori ini, ini adalah satu website yang akan memudahkan kalian untuk mengeksekusi Python di browser kalian. Dan lebih enak lagi, tidak seperti Visual Studio Code yang kita perlu konfigurasi dulu, perlu install dulu. Ini dia tidak memerlukan konfigurasi. Kemudian akses juga bisa tanpa biaya dan bisa kita share berbagi dengan mudah. Maksudnya berbagi adalah kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa lain ya, kalau dalam hal ini, untuk bekerja bersama-sama menggunakan bahasa Python. Jadi kalau misalnya kita Word itu kan Word itu padananya itu Google Docs. Kalau Excel itu Google Spreadsheet. Nah, kalau misalkan yang bagian coding, terutama Python, itu kalian bisa berkolaborasi menggunakan Google Collab. Jadi silahkan kalian buka collab.research.com dan lalu kalian buat akun menggunakan email kalian. Yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat beberapa beberapa fungsi dasar yang ada pada Python. Oke, kita akan mencoba menggunakan komen dahulu. kita cek ya. Kita cek. Nah, ini sudah terinstall yang kita sudah terinstall Python yang baru saja tadi saya install ya. ya tanggal 6 Python rilisan terbaru. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kita bisa langsung memasukkan namanya itu syntax. Nah, syntax itu kayak misalkan bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan ini baris-baris syntax ini untuk kita perlu memasukkan kode-kode yang ingin kita masukkan. Misalnya 1 tambah 1 Nah, ini jika kita enter pada comment pada comment prompt dia akan langsung menunjukkan hasilnya. Jadi, yang ada pada baris ini ini adalah inputnya dan yang yang ada ini tanda tanda seperti ini ini adalah inputnya misalnya 1 kali 2 ini adalah outputnya. Nah, untuk jika kita tidak mengaktifkan pi dahulu dia hanya akan memberikan perintah seperti biasa. misalnya misalnya dia tidak akan berfungsi dia tidak dikenali perintah comment atau promptnya tidak dikenali sehingga kita memang harus aktifkan dahulu python seperti ini kita akan mulai dahulu dengan pengenalan jadi yang ini adalah input nah, ini kalau misalkan kita mau menuliskan sesuatu kita bisa menggunakan ini ya tanda hashtag nah, ini artinya komentar jadi kalau kita menuliskan ini misalnya screen itu kita tidak akan mendapatkan output jadi hanya sebatas menulis ini namanya comment nah, kalau misalkan kita tidak pakai ini ya misalkan print nah, ini masih belum selesai sintaksnya jadi harus print nah, dalam python itu kita menggunakan dalam kurung seperti ini misalnya perintahnya tadi kan kita tulis tambah satu secara langsung sekarang kita tulis seperti ini satu kurangin enam misalnya minus lima nah, kemudian kita juga bisa membuat variable variable misalkan x nah, ini kalian bisa membuat membuat seperti ini ya kalian bisa membuat variable sendiri dan kalian bisa memasukkan rumus sendiri nah, terus juga disini ada beberapa misalkan kalau kita ingin pangkat itu kita bisa nah, jadi kalau misalkan dalam matematika biasa pangkat itu kan seperti ini ya tandanya misalnya misalnya 4 pangkat 6 nah, ini yang biasa nih tapi kalau dalam python ini tidak bisa bukan pangkat tapi menjadi selisih 4 ke 6 ke 4 atau sebaliknya tapi dalam python untuk pangkat itu kita bisa menggunakan tanda multiply tanda bintang 2 kali kemudian kita masukkan berapa pangkatnya nah, ini seperti ini nah, kemudian juga ada oke, kita lanjut lagi tadi kan udah tau ya ini adalah komentar kemudian yang tadi itu misalkan x sama dengan 2 y sama dengan 6 print x nah, itu adalah variable nah, kemudian setelah ada comment dan variable ada juga ini ada juga kalau yang tadi kan operator operator matematika namanya yang tambah kurang kali bagi dan juga ada maaf tadi ada sedikit error jadi kita kembali aktifkan lagi python di google comment kemudian kita masuk lagi tadi tadi kan sudah ada ya operator matematika nah, operator ini ada termasuk di dalamnya ada tambah kurang kali bagi nah, yang ini ada ada juga kita menggunakan tanda persen saya sedikit lupa istilahnya nanti akan saya ini lagi saya cari lagi nah, misalnya kita menuliskan 7% 2 nah dia akan menghasilkan output berupa jumlah angka yang tersisa dari hasil bagi hasil bagi misalkan 7 dibagi nah, jadi ini namanya ini adalah modulus modulus jadi persen ini adalah modulus nah, misalnya tadi 7 7 modulus 2 dia akan mencari mencari tahu angka berapa yang paling paling dekat paling dekat dengan 7 jika dibagi jika dikalikan dengan angka 2 yang mana angka 2 itu paling dekat dengan 7 bisa menghasilkan angka 6 nah modulus operator ini akan mencari sisanya misalkan disini 14 ada modulus dengan 9 nah ini dia akan menghasilkan angka 5 jadi kan 49 itu paling mendekati 14 jika dikali dengan 1 jadi 9 nah sisa dari 14 ke 9 itu adalah 5 90 modulus berapa ya misalnya 7 nah 7 paling mendekatinya adalah 84 dikali 12 7 kali 12 84 paling mendekatinya adalah 84 90 kurang 84 jadinya 6 nah ini adalah operator modulus kemudian tadi juga untuk pangkat pangkat itu bisa menggunakan double multiply atau dua tanda bintang seperti ini 6 ini disebut dengan operator matematika ada juga operator operator perbandingan operator perbandingan ya ini yang misalnya lebih besar lebih kecil sama dengan ini ada juga double sama dengan dan masih ada juga apa ya ada kemudian kita cek di oh sorry nah untuk operator perbandingan ini bisa kita gunakan contohnya seperti ini misalnya kita buat variable yang tadi dulu ya X sama dengan 6 Y sama dengan 5 terus kita bisa print X true nah ini perbandingannya dia akan sesuai dengan variable kita dia akan menghasilkan jawaban true atau false tapi kita bisa atur juga dengan menggunakan if sekarang kita coba lagi perbandingan yang tadi print Y misalnya lebih besar dari X false nah itu untuk perbandingan kemudian ada juga yang print kalau sama dengan hanya ada dua itu buat ini ya buat angka kalau misalnya yang tanda seru kemudian sama dengan ini biasanya untuk string atau tulisan kalau yang tadi sama dengannya dua itu untuk number nah ini ini adalah beberapa penggunaan apa ya penggunaan ataupun operator dasar pada ini pada python nah sekarang kita bisa juga coba seperti ini print nah kita harus pakai tanda seru dulu ya print yes misalnya setelah kalian mencoba berlatih menggunakan ini ya menggunakan python pada pada comment prompt sekalian kalian sekarang kalian coba buat pada google kolaboratori nah pada bagian kolaboratori ini pada menunya kalian buka notebook yang baru kalian pun silahkan untuk mempelajari berbagai video tutorial dan juga berbagai penjelasan lainnya disini ada ada ini ada ada berbagai ada berbagai tutorial juga gitu terkait data science machine learning ataupun referensi yang lainnya nah tadi kita buka file yang baru kalau pada kalau di comment kan kita langsung enter kalau disini kita harus running jadi running itu bisa kita klik disini ataupun bisa kita control enter nah selanjutnya kita kalau ingin menambahkan code kita tambahkan kode disini misalnya kita ingin menghitung jumlah detik seminggu itu kan berarti ada 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam nah disini kita masukkan perintahnya print jadi kita perlu sebelum running kita perlu masukkan kita seperti ini nah ini untuk mempelajari berbagai kode pada python kalian bisa juga menggunakan menggunakan website www.w3schools.com www.w3schools.com agak sulit nih namanya www.w3schools.com atau www.w3schools.com disini kalian pada home-nya pilih bagian python kalian akan kalian akan mempelajari tentang python mulai dari pengenalan sampai dengan kode-kode yang format yang lebih rumit jadi kita untuk sekarang kita coba saja untuk menggunakan sintaks yang dasar kita coba misalnya disini juga kalian bisa latihan ada print nah coba kita run seperti dia jadi cukup mudah kemudian juga kalian bisa berlatih pada ini ada beberapa eksersis nah ini tugas kalian untuk melakukan eksersis berikut jadi insert the missing part of the code below to output hello world ini cukup masukkan print misalnya complete the code block print yes if 5 is larger than 2 remember the indentation print coba cut comment Okay, comment. Ini untuk multiline string. Untuk membuat multiline comment. Ini eksersisnya, kita coba. Jadi dia juga termasuk sensitif. Jadi huruf besar kecilnya itu perlu diperhatikan. X. Ini berarti X-nya sama dengan 5 print X. Ini karena perintahnya sum, jadi tambah. Silahkan kalian lakukan eksersis ini. Eksersis ini. Dan nanti... Nanti tolong kalian kalau sudah... Ininya di screenshot. Jadi kan ada 95 eksersis. Nah nanti silahkan kalian di akhir... Di akhir kalian latihan, kalian screenshot. Ada berapa eksersis yang berhasil kalian kerjakan. Oke, nanti screenshot-nya dikumpulkan. Dan dikumpulkan pada Google Drive. Dan link-nya dikumpulkan oleh... Koordinator. Ya itu saja. Ya itu saja untuk pengenalan Python. Jadi sebetulnya selain dari... W3 Schools ini pun masih banyak sekali website yang... Memberikan tutorial Python. Dan kalian juga bahkan bisa belajar langsung dari Google Collab sendiri. Nanti kalian juga akan mengenal berbagai library untuk machine learning, untuk visualisasi data, ataupun untuk lainnya. Tapi untuk sekarang, silahkan kalian lakukan dahulu, latihan dahulu, dan berkenalan dengan sintaks-sintaks, ataupun hal-hal dasar berkaitan dengan Python. Jadi itu saja untuk perkulian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.